selamat datang di guru sembun channel mari kita belajar seni rupa musik tari dan teater jangan lupa like share komen dan subscribe ya selamat menyaksikan semoga bermanfaat setelah menyusun perencanaan kegiatan pameran sejak menentukan tujuan hingga pembuatan proposal maka kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan pelaksanaan pameran kegiatan utama dalam persiapan pameran ini menyiapkan dan memilih karya serta menyiapkan perlengkapan pameran yang pertama menyiapkan dan memilih karya pemilihan karya yang akan dipamerkan dilakukan setelah karya terkumpul proses pemilihan karya dapat dilakukan oleh guru dan siswa teknik pemilihan karya dapat dilakukan berdasarkan kualitas karya yang layak untuk dipamerkan jenis karya karya dua dimensi atau tiga dimensi ukuran dan kriteria lain sesuai ketentuan panitia pameran yang kedua menyiapkan perlengkapan pameran penyelenggaraan pameran memerlukan perlengkapan atau sarana dan prasarana seperti ruangan meja buku tamu buku pesan dan kesan panel penyekat ruangan lampu sorot sound sistem dan poster ruang pameran ruangan yang dapat digunakan dalam kegiatan pameran seni rupa di sekolah bisa menggunakan aula atau ruang kelas penataan ruang dapat dilakukan dengan menggunakan meja panel dan kursi kemudian meja meja dapat digunakan untuk meja penerima tamu dan dapat pula digunakan sebagai dasar penyimpanan karya tiga dimensional seperti patung atau barang kerajinan lainnya selanjutnya buku tamu bukti tamu berisi nomor nama alamat asal kelas asal sekolah dan tanda tangan dapat digunakan untuk mengetahui berapa orang yang mengunjungi pameran kemudian buku kesan dan pesan buku kesan dan pesan berisi tanggal tanggapan pribadi pengunjung identitas seperlunya berguna sebagai masukan terhadap penyelenggaraan pameran kemudian panel panel berfungsi untuk menempelkan karya dua dimensi seperti lukisan gambar dan sebagainya panel juga dapat digunakan sebagai penyekat ruangan poster atau brosur media ini digunakan untuk menginformasikan kegiatan pameran yang akan dilaksanakan dengan demikian sebelum pelaksanaan pameran dilakukan poster dan brosur sudah digunakan sebagai media informasi selanjutnya katalog berisi identitas seniman dan karya serta kuratorial penyelenggara pameran berfungsi sebagai penjelasan mengenai hal ihwal seniman dan karya seni yang dipamerkan kemudian folder berisi judul lukisan dan harga lukisan jika dijual membantu guide untuk menjelaskan kepada pengunjung pameran kemudian lampu penerangan lampu ini digunakan untuk memperjelas karya yang dipamerkan selanjutnya sound system sound system digunakan dalam acara pembukaan dan untuk memperdengarkan musik instrumental ya berirama lembut selama pameran berlangsung yang berfungsi untuk mendukung suasana pameran sehingga pengunjung merasa lebih nyaman ketika mengapresiasi karya yang dipamerkan pelaksanaan pameran pelaksanaan pameran pelaksanaan pameran mencakup kegiatan pelaksanaan kerja panitia secara bersama-sama penataan ruang pelaksanaan pameran dan penyusunan laporan yang pertama pelaksanaan kerja kepanitiaan pelaksanaan pameran merupakan puncak dari implementasi rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan pameran yang kedua penataan ruang pameran sebelum dilakukan penataan ruang pameran panitia pameran terlebih dahulu membuat rancangan denah ruang pameran hal ini berfungsi untuk mengatur arus pengunjung komposisi penataan karya yang serasi pengaturan jarak dan tinggi rendah pandangan terhadap karya 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut sehubungan dengan penataan ruang beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya karya yang memiliki komposisi warna yang kuat hendak tidak didekatkan dengan karya dengan komposisi warna yang lemah karya dengan komposisi warna yang kurang hendak tidak diletakkan pada ruang yang sedikit sinar karena akan semakin memperlemah warna yang ada selanjutnya pemberian cahaya lampu jangan sampai menyelaukan mata atau mengganggu pandangan orang yang melihatnya kemudian pemasangan karya hendaknya sejajar dengan pandangan mata tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah pemasangan karya yang lebih tinggi dari tubuh penikmatnya harus dibuat condong ke bawah sehingga mudah dinikmati kemudian letakkan beberapa pot bunga dan tanaman untuk memperindah dan menyegarkan ruangan kemudian letakkan karya tiga dimensi pada tempat yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang mengelompokkan karya harus memperhatikan ukurannya dan jika tidak ada AC perlu menempatkan kipas angin untuk menghilangkan suasana panas dan sediakan tempat sampah untuk menjaga kebersihan selanjutnya adalah penataan alur masuk pengunjung penataan alur arus pengunjung perlu disesuaikan dengan kondisi ruang dalam pameran sekolah dapat dibagi menjadi dua model alur seperti berikut selanjutnya penataan dan penempatan karya penataan karya yang dipamerkan dilakukan atas dasar pertimbangan berdasarkan jenis ukuran, warna, tinggi rendah pemasangannya selanjutnya penataan pencahayaan aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam penataan ruang pameran adalah aspek pencahayaan penataan cahaya ruang pameran dikelompokkan menjadi pencahayaan secara khusus pencahayaan terhadap karya dengan menggunakan spotlight dan secara umum pencahayaan ruang pameran untuk kepentingan pengunjung membaca katalog folder dan sebagainya pelaksanaan pameran di sekolah biasanya dimulai dengan kegiatan pembukaan pameran yang ditandai dengan kata sambutan dari ketua panitia pelaksana pembimbing serta acara sambutan sekaligus pembukaan pameran oleh kepala sekolah atau yang mewakilinya pada waktu pembukaan biasanya setiap pengunjung dibagi katalog pameran dan dipersilakan untuk mencicipi jamuan yang telah disediakan oleh panitia yang terakhir adalah laporan kegiatan pameran laporan kegiatan pameran di sekolah secara tertulis dibuat oleh panitia pameran sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pameran laporan ini kemudian ditunjukkan kepada kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap segala kegiatan di sekolah laporan kegiatan pameran tidak hanya berisi hal-hal yang baik saja tetapi juga kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan laporan berfungsi juga sebagai alat evaluasi kegiatan sehingga kelemahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan pameran dapat diperbaiki oleh panitia dalam kegiatan pameran di masa yang akan datang melaksanakan kegiatan pameran harus dilakukan dengan perencanaan yang matang tersusun secara sistematis dan logis kerjasama dan tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan mendukung pelancaran kegiatan pameran penataan ruang pamer yang baik akan mendukung kegiatan apresiasi sehingga tercapai tujuan yang diharapkan melalui kegiatan pameran kita tidak hanya belajar mengapresiasi karya seni rupa tetapi juga belajar untuk disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab belajar untuk saling menghargai dan bekerjasama belajar mengakui kekurangan dan kelemahan serta belajar untuk berkomitmen untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang thanks for watching semoga ilmunya bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati